Pendekar Macu Keranjang, Jilid 01 Hujan turun sejak sore tadi dan malam ini hujan masih turun rintik-rintik. Walaupun sudah tak sederah sore tadi, tapi hujan itu masih membuat orang enggan keluar rumah. Apalagi malam itu dingin sekali. Daripada di luar rumah, akan terasa lebih enak berada di dalam rumah sambil menghangatkan diri di dekat perapian atau di atas pembaringan menyusup ke bawah selimut. Kota Nanking yang biasanya sangat ramai dengan kehidupan malamnya itu kini nampak sunyi sepi seperti kota mati. Hanya satu dua orang saja nampak melangkah di atas jalan raya yang basah dan sunyi lagi gelap itu, orang-orang yang mempunyai urusan penting sekali. Mereka itu melindungi tubuh dengan jubah dan mantel, juga memegang payung. Di sebuah rumah besar dan kuno yang terletak di pinggir jembatan di ujung timur kota itu, suasananya juga sangat sunyi. Rumah itu milik keluarga siang kean leng yang terkenal sebagai keluarga jagoan, memiliki ilmu silat yang tinggi dan juga dihormati orang karena mereka itu berdagang obat-obatan dan terkenal amat pandai pula mengobati orang sakit. Karena kepandainya mengobati orang, maka oleh penduduk kota Nanking siang kean leng sendiri disebut siang kean sinshe yang pandai mengobati orang dengan tusuk jarum. Perdagangan obatnya laris sehingga keluarga itu memiliki penghasilan cukup besar. Akan tetapi keluarga ini pun, yang terdiri dari ayah ibu dan seorang anak, dengan dibantu oleh empat orang pelayan, semenjak sore sudah berada di kamar masing-masing, segan keluar kamar pada malam yang sunyi dan dingin itu. Siang kean leng dan istrinya adalah sepasang suami istri yang mempunyai ilmu silat tinggi. Tidak ada orang di Nanking yang pernah mengira, apalagi mengetahui, bahwa sebelum tinggal di Nanking tujuh tahun yang lalu, suami istri itu pernah dikenal sebagai penjahat-penjahat besar di sepanjang pantai selatan. Selama belasan tahun mereka meraja lelah di daerah selatan, merampok, membajak, membunuh dan tidak ada kejahatan yang mereka pantang. Akan tetapi ketika istri Siang kean leng yang bernama Ma Kim Lee itu mengandung dalam usia hampir 40 tahun, peristiwa ini bagai menyadarkan mereka sehingga mereka berdua mengambil keputusan untuk memulai hidup baru bersama dengan anak yang akan dilahirkan. Mereka kemudian merantau ke utara sehingga akhirnya menetap di Nanking meninggalkan pekerjaan jahat dan mencari uang secara halal. Mereka telah tinggal di situ selama tujuh tahun dan anak yang terlahir laki-laki itu mereka beri nama Siang kean leng dan kini sudah berusia tujuh tahun. Sejak anak ini masih kecil, kedua suami istri itu sudah menggembeleng tubuh anak mereka dengan berbagai ramuan obat-obatan dan mendidiknya dengan ilmu silat. Sebagai suami istri yang pernah malang melintang sebagai tokoh sesat di dunia selatan, tentu saja Siang kean leng dan Ma Kim Lee sudah menanam bibit-bibit permusuhan dengan banyak golongan atau perorangan. Pada saat mereka masih malang melintang di selatan, mereka selalu hidup dalam keadaan siap-siaga karena setiap waktu bisa saja ada musuh datang menyerang karena setiap saat ada saja yang mengintai untuk mencelakai mereka sebagai pembalasan dendam. Oleh karena kiri hidup yang tak aman inilah maka suami istri itu mengambil keputusan untuk melarikan diri dan meninggalkan dunia hitam. Mereka tak ingin anak mereka terlahir di tengah keluarga yang keselamatannya selalu terancam. Dan sejak tinggal di Nanking, mereka hidup dengan tenang dan tenteram, tak pernah lagi merasa khawatir karena tidak ada yang mengenal mereka dan mereka merasa tidak punya musuh. Biarpun demikian, karena semenjak muda suami istri itu adalah orang-orang yang selalu berkecimpung di dunia persilatan, apalagi kini mereka bermaksud menggembeleng putra tunggal mereka menjadi seorang yang akan mewarisi ilmu-ilmu mereka, maka keduanya tidak pernah lalai berlatih, bahkan berusaha untuk memperdalam ilmu mereka. Malam itu pun mereka tidak tidur seperti diperkirakan orang melainkan duduk bersemedi di dalam kamar mereka, bersilah di atas tempat tidur sambil melatih ilmu baru yang sedang mereka ciptakan bersama untuk diturunkan kepada putra mereka. Dan bagaimana dengan siang koan he? Dasar putra tunggal dari suami istri jagoan, anak ini pun senang sekali dengan ilmu silat dan malam itu pun dia duduk bersilah untuk melatih diri menghimpun hawa murni dalam tubuhnya, sendirian di dalam kamarnya. Akan tetapi empat orang pelayan, dua lelaki dan dua wanita, yang tidur di kamar-kamar belakang sejak tadi sudah tidur ke enakan dalam udara dingin yang menerobos masuk ke dalam kamar mereka. Tidak seorang pun dari tujuh penghuni rumah besar itu yang tahu bahwa ada dua sosok tubuh manusia yang berjalan sambil berlindung di bawah sebatang payung, berhimpitan dan keduanya mengenakan mantel yang lebar, kini berhenti di depan rumah, menoleh ke kanan-kiri. Sepi di sekitar tempat itu dan kedua orang itu lalu memasuki pekarangan rumah keluarga siang koan. Di bawah cahaya lampu yang tergantung di luar pada pojok rumah, nampak sekelebatan wajah dua orang laki-laki dan perempuan, yang laki-laki bertubuh jangkung kurus dan yang perempuan bertubuh sedang. Wajah mereka hanya nampak sekelebatan saja karena keduanya segera menyelingap ke dalam bayangan gelap sehingga hanya dua pasang neti mereka yang mencorong dalam kegelapan malam. Dengan tenang mereka lantas menutup payung, membuka mantel, membungkus payung dalam mantel dan mengikat mantel-mantel itu di atas punggung. Kini mereka berpakaian ringkas, pakaian berwarna hitam yang membuat bayangan mereka sukar dapat dilihat. Sesudah saling berbisik, dengan gerakan yang sangat cekatan keduanya lantas meloncat ke atas tembok pagar dan terus berloncatan ke atas genteng rumah besar itu. Gerakan mereka demikian ringan dan cepat, seperti dua ekor kucing ketika kaki mereka menginjak genteng tanpa menimbulkan suara sama sekali, dan bagaikan dua ekor burung pada saat mereka meloncat. Dua orang itu berloncatan turun di ruangan belakang rumah itu. Dengan tenang mereka lalu menghampiri dua buah kamar di mana empat orang pelayan itu tidur. Masing-masing menghampiri sebuah kamar, yang laki-laki menghampiri pintu kamar pertama sedangkan yang perempuan menghampiri pintu kamar kedua. Mereka berdua lantas menggunakan tangan kanan mendorong daun pintu. Krek! Daun pintu yang terkunci dari dalam itu jebol dan terbuka. Di dalam kamar pertama tidur dua orang pelayan pria dan laki-laki jangkung itu lalu menggerakkan tangan kirinya. Sinar hitam menyambar ke arah pembaringan lantas dua tubuh pelayan lelaki yang sedang tidur pulas itu berkelojotan dan tewas tidak lama kemudian tanpa sempat membuka mata atau mengeluarkan suara. Akan tetapi dua orang pelayan wanita yang berada di dalam kamar kedua ternyata belum pulas benar. Suara jebolnya daun pintu sangat mengejutkan mereka. Keduanya bangkit duduk lantas terbelalak memandang ke arah daun pintu yang sudah jebol. Mereka terkejut dan ketakutan sesudah melihat munculnya seorang wanita yang bermuka pucat dingin di tengah ambang pintu. Akan tetapi wanita itu pun sudah menggerakkan tangan kirinya dan sinar hitam langsung menyambar ke arah dua orang pelayan wanita. Salah seorang di antara mereka sempat menjerit kecil sebelum ia kembali roboh di atas pembaringan seperti temannya, kemudian tubuh mereka berkelojotan dan akhirnya terdiam, mati. Cahaya lampu di ruangan luar kamar itu kini menyinari dua muka pembunuh itu. Wajah seorang laki-laki yang kurus akan tetapi cukup tampan, kumisnya kecil panjang berjuntai ke bawah lalu bersatu dengan jenggotnya yang pendek dan telah berwarna dua. Usianya sekitar lima puluh tahun. Wajah wanita itu pucat akan tetapi cantik, dengan hidung dan mulut yang membayangkan keangkuhan. Kini mereka saling pandang dan tersenyum, akan tetapi senyum mereka itu bagi orang lain tentu sangat mengerikan karena laksana senyum iblis yang mengandung kekejaman. Kini nampak dua ekor anjing yang berlari dari belakang, datang sambil menggonggong dan hendak menyerang dua orang itu. Akan tetapi, dua orang itu menggerakkan tangan seperti orang menampar ke arah dua ekor anjing itu lantas suara anjing itu pun terhenti seketika dan mereka pun terpelanting kemudian tewas dengan mulut, hidung dan pelingan mengeluarkan darah. Dua orang itu lalu berkelebatan ke belakang rumah. Beberapa kali terdengar suara ayam berkok diikuti jeritan pendek babi-babi yang berada di kandang belakang. Kalau saja air hujan rintik-kerintik tidak membuat suara gaduh di atas genteng, agaknya dua orang suami istri yang sedang bersemedi itu akan dapat mengetahui datangnya dua orang penyebar maut itu. Betapapun tingginya ilmu ginkang, meringankan tubuh, yang dimiliki tamu-tamu gelap itu, agaknya pendengaran suami istri yang tengah bersemedi itu akan bisa menangkapnya, karena pendengaran mereka sangat tajam dan sudah terlatih dengan baik. Suara gaduh yang ditimbulkan oleh air hujan yang merintik di atas genteng menutupi semua suara lain. Akan tetapi jerit pelayan wanita tadi masih dapat menembus celah-celah dan memasuki kamar. Suara apa itu makim li bertanya, sadar dari semedinya. Suaminya juga sudah membuka matu dan memandangnya, menggelengkan kepala. Akan tetapi karena tidak terdengar suara apa-apa lagi yang mencurigakan, mereka pun merasa lengga. Mungkin mereka mengigau dalam tidur, kata siang kean leng, sama sekali tak menduga buruk karena selama bertahun-tahun ini tak pernah terjadi sesuatu menimpa keluarganya. Akan tetapi kelegaan hati mereka itu hanya berlangsung sejenak. Kecurigaan hati mereka kembali diusik ketika terdengar gonggong kedua ekor anjing peliharaan mereka, apalagi ketika suara menggonggong kedua ekor anjing itu tiba-tiba saja terhenti. Hal ini tidak wajar, pikir mereka. Dari pandang matu saja pasangan suami istri itu sudah saling sepakat untuk melakukan penyelidikan. Hampir berbarang mereka melompat turun dari pembaringan, mengenakan sepatu kemudian keluar dari dalam kamar. Pertama-tama, mereka membuka daun pintu kamar putera mereka dan melihat betapa putera mereka masih duduk bersila, akan tetapi agaknya juga terganggu oleh suara gonggongan anjing-anjing itu. Mengapa dengan anjing-anjing itu? Ibu tanya siang kean hei yang sangat menyayang anjing peliharaan mereka. Kau tetaplah di sini, kami akan melihat ke belakang, kata ibunya. Mereka lalu keluar dari kamar itu, menutup kembali daun pintunya dan dengan langkah ringan akan tetapi cepat, suami istri itu lalu berlari ke belakang. Dan apa yang dilihatnya pertama-tama langsung membuat mereka terbelalak dan wajah mereka berubah. Dua ekor anjing peliharaan mereka yang setia itu telah menggeletak mati dengan mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah. Siang kean leng cepat-cepat menghampiri dan sebagai seorang ahli pengobatan, begitu meraba, tahulah dia bahwa dua ekor anjing itu tewas karena pukulan yang amat ampuh, pukulan yang tidak membekas pada kulit anjing akan tetapi yang merusak bagian dalam sehingga dua ekor binatang itu tewas dengan mulut, hidung serta telinga mengeluarkan darah. Jeritan tertahan istrinya membuat siang kean leng cepat meloncat dan menghampiri dua kamar itu. Dia menahan nafas melihat betapa empat orang pelayan itu pun sudah tewas dan ketika mereka berdua melakukan pemeriksaan, mereka semakin terkejut akan tetapi juga marah bukan kepalang karena empat orang itu tewas dengan leher menghitung dan membengkak, tanda bahwa mereka telah dibunuh dengan menggunakan senjata rahasia jarum yang mengandung racun jahat. Mereka saling pandang dengan metel, terbelalak. Perbuatan siapa ini bisik istrinya? Suaminya menggelengkan kepala, akan tetapi kelihatan marah. Mari kita mencarinya. Mereka berloncatan ke belakang dan ketika melakukan pemeriksaan mereka menemukan semua binatang peliharaan mereka, babi, ayam, bahkan seekor kucing, telah mati semua. Tidak ada seekor pun binatang peliharaan mereka yang masih hidup. Cepat, anak kita makimli setengah menjerit ketika teringat anaknya. Seperti berlomba saja kedua orang suami istri itu lalu berlari kembali ke dalam ruangan besar dan segera menuju ke kamar anak mereka. Daun pintu masih tertutup dan dengan hati penuh ketegangan makimli yang datang lebih dahulu daripada suaminya itu cepat mendorong daun pintu. Legalah hatinya sesudah melihat betapa puteranya masih duduk bersilah seperti tadi. Eh, haha, ada apakah ibu tanya siang ke Anhei, terkejut melihat kalau masuknya ibu dan ayahnya itu dan melihat wajah mereka pucat, dibayangi ketegangan dan kegelisahan. Makimli merangkul puteranya. Tidak ada apa-apa, hanya ada orang jahat memasuki rumah kita, bisiknya. Wah, kalau begitu mari kita tangkap dan hajar dia, ibu siang ke Anhei berkata penuh semangat. Dia sudah meloncat turun dan tentu akan berlari keluar kalau tidak dipegang ibunya. S-S-T-T-T-T-T, kata ibunya. Pada saat itu terdengar suara ketawa bergelap dari luar. Hahaha, jelas nampak betapa orang tuanya sangat pengecut akan tetapi anaknya berwatak gagah berani. Hari ini kami membunuhi semua pelayan dan binatang peliharaan, satu minggu kemudian kami datang mengambil kembali anak kami dan sebulan kemudian kami akan datang untuk mengambil nyawa suami istri siang ke An. Keparat siang ke An Leng meloncat keluar melalui jendela sedangkan istrinya juga telah meloncat keluar melalui pintu setelah memesan agar puteranya tinggal saja dalam kamar. Suami istri itu muncul di pekarangan depan rumah mereka dari dua jurusan pada waktu yang sama dan di tengah pekarangan itu, di bawah cahaya lampu yang temaram karena walaupun hujan tinggal sedikit sekali namun cuaca masih sangat gelap. Berdiri dua orang yang berpakaian serbah hitam dan menggendong buntalan hitam. Yang seorang bertubuh jangkung kurus, seorang lagi bertubuh kecil ramping. Dengan hati-hati sekali siang ke An Leng dan Ma Kim Lee mendekati dua orang itu kemudian memandang penuh perhatian. Setelah berhasil mengenal wajah dua orang itu, suami istri ini menjadi marah bukan main. Kiranya kalian, suami istri Gwahwa Iblis Pantai Selatan. Laki-laki jangkung kurus berusia kurang lebih 50 tahun itu tertawa bergelak, adapun istrinya yang cantik dan hanya beberapa tahun lebih muda, tersenyum, akan tetapi baik suara ketawa maupun senyum itu mengerikan, mengandung ejekan dan kekejaman luar biasa. Sekilas terbayanglah pengalaman kurang lebih 10 tahun yang lalu ketika suami istri siang koan masih meraja lelah di selatan. Di antara banyak sekali musuh dan saingannya di dalam rimba raya perselatan dan dunia hitam, suami istri dari Gwahwa Iblis Pantai Selatan ini merupakan musuh terbesar mereka. Tentu saja sebabnya hanya karena memperebutkan kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Beberapa kali dua pasang suami istri ini saling bentrok. Akan tetapi dalam perkelahian-perkelahian yang berlangsung seimbang dan seru, siang koan leng dan makim li selalu menang dan suami istri Gwahwa Iblis itu selalu melarikan diri dengan luka-luka. Setelah melihat bahwa musuh yang datang hanya suami istri yang beberapa kali pernah kalah oleh mereka, tentu saja siang koan leng dan makim li memandang rendah dan mereka menjadi marah sekali. Kalian datang mengantar nyawa bentak siang koan leng. Hahaha, yang jelas kami datang mencabut nyawa para pelayan dan semua binatang peliharaanmu. Seminggu kemudian kami akan datang mengambil kembali anak kami, dan sebulan kemudian baru kami akan mengambil nyawa kalian. Jahanam busuk makim li memaki wanita yang menjadi musuhnya itu. Lancang sekali kau mengatakan bahwa putra kami adalah anak kalian. Tentu saja anak kami jawab wanita berpakaian hitam itu. Kalian sudah merampasnya dari tangan kami, mendahului kami yang memang merencanakan untuk mengambil anak itu. Dia anak kami, maka seminggu lagi kami akan mengambilnya. Mulut besar, sekarang juga kami akan membunuh kalian untuk perbuatan kalian malam ini bentak siang koan leng dan tanpa banyak cakap lagi. Dia pun mengeluarkan suara melengking nyaring yang disusul oleh istrinya. Dan kedua suami istri ini lalu menubruk ke depan. Kedua lengan mereka dikembangkan, jari-jari tangan dibuka membentuk cakar dan bukan main dasyatnya serangan itu karena mereka yang marah sekali sudah mengeluarkan ilmu baru yang sedang mereka ciptakan agar cepat-cepat dapat membunuh dua orang musuh besar itu. Dua orang tokoh goa-gawa iblis pantai selatan itu mengeluarkan suara ketawa mengecek dan tiba-tiba mereka bertiarap ke atas tanah, kemudian mencelap ke atas memapaki serangan lawan. Sungguh aneh sekali gerakan mereka berdua, akan tetapi ternyata mereka mampu menyambut serangan lawan dengan dorongan telapak tangan terbuka yang amat kuat. Ges! Ges! Empat tangan itu saling bertemu di udara dan terjadi benturan tenaga sinkang yang amat dasyat sehingga keadaan sekeliling tempat itu seperti tergetar. Siang koan leng dan makim li sama-sama terdorong dan terhoyung ke belakang, muka mereka menjadi pucat. Sedangkan dua orang berpakaian hitam itu berdiri tegak sambil tertawa-tawa. Siang koan leng, kami tak ingin membunuh kalian sekarang. Seminggu lagi kami datang untuk mengambil anak itu, dan sebulan kemudian barulah kami akan membunuh kalian. Hahaha, selamat tinggal dua orang itu tertawa-tawa lantas sekali berkelebat keduanya lenyap dari depan suami istri yang masih tertegun itu. Makim li teringat akan putranya dan cepat ia berlari memasuki rumah lagi, diikuti oleh suaminya yang juga merasa khawatir sekali. Ketika mereka membuka daun pintu, dapat dibayangkan alangkah kaget dan gelisah rasa hati mereka sesudah melihat bahwa kamar putra mereka itu telah kosong dan tidak nampak bayangan siang koan he. Hei hei makim li menjerit dan segera keluar lagi, berlari ke sana sini mencari-cari putranya. Juga siang koan leng mencari-cari dan memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi mereka tak dapat menemukan siang koan he yang seolah-olah telah lenyap di telan bumi, tidak meninggalkan bekas. Mereka mencari-cari sampai jauh keluar rumah, bahkan mengejar ke sana sini di seluruh kota, tetapi sampai pagi tetap saja mereka tidak dapat menemukan putra mereka. Dapat dibayangkan betapa gelisah rasa hati orang tua itu sesudah mencari-cari semalam suntuk tanpa hasil dan pada pagi harinya berjalan pulang dengan tubuh lemas. Meskipun tidak sampai mengeluarkan air matuk karena wanita seperti makim li itu sudah tak dapat menangis lagi, akan tetapi wajahnya menjadi sangat pucat. Juga wajah siang koan leng berubah pucat sekali. Sesudah sampai di rumah, keduanya kembali mencari anak mereka tanpa hasil. Mereka melakukan penyelidikan di kamar siang koan he namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang dapat memberi petunjuk kemana perginya anak itu. Jangan-jangan mereka telah membawanya kata makim li. Kalau memang mereka yang menculik he he, berarti mereka tentu memiliki pembantu. Mereka sendiri tidak mungkin karena mereka bentrok dengan kita dan ketika mereka pergi kita juga langsung pergi ke kamar he he. Kurasa bukan mereka berdua penculiknya. Bukankah mereka sudah mengatakan akan mengambil he he seminggu lagi? Iblis-iblis macam mereka itu mana bisa dipercaya? Jangan kau memandang rendah mereka. Kukira mereka itu tak boleh disamakan dengan keadaan mereka sepuluh tahun yang lalu. Sepuluh tahun yang silam, kepandaian mereka hanya berada sedikit di bawah tingkat kita, akan tetapi engkau tentu merasakan ketika kita beradu tenaga dengan mereka tadi. Kita menggunakan ilmu kita yang baru, dengan pengorahan seluruh tenaga, akan tetapi tangkisan mereka membuat kita hampir jatuh. Itu saja membuktikan bahwa mereka kini sudah mempunyai tingkat kepandaian yang berada di atas tingkat kita. Aku tidak takut. Aku juga tidak takut, akan tetapi aku hanya mengatakan keadaan sebenarnya. Dengan kepandaian yang setinggi itu, mereka tentu tidak hanya menggertak saja. Mereka bahkan sengaja menentukan waktu-waktunya untuk bertindak agar kita dapat membuat persiapan lebih dahulu. Kesombongan seperti itu tentu hanya mereka lakukan karena mereka yakin benar dengan kepandaian mereka. Mereka seolah-olah memberi kesempatan kepada kita untuk melarikan diri, atau minta bantuan orang lain, dan agaknya mereka sudah siap akan semua kemungkinan itu. Kalau bukan mereka, lalu siapa yang mengambil anak kita? Aku tidak tahu, ah, begitu banyak musuh kita di selatan, mana kita dapat menduga siapa yang menculiknya? Sudah tujuh tahun tidak ada seorang pun di antara mereka yang datang mengganggu. Buktinya malam tadi sepasang suami istri Gwahwa Iblis Pantai Selatan datang, siapa tahu ada pula yang lain-lain datang untuk mengganggu kita. Kalau begitu, bagaimana baiknya Makimli nampak bingung dan putus asa. Wajahnya yang biasanya cerah dan masih kelihatan cantik itu sekarang menjadi muram dan sepasang matanya yang biasanya bersinar-sinar penuh keramahan yang berseri-seri, kini nampak layu dan membayangkan ketajaman yang penuh kekejaman dan kemarahan. Kedua tangannya sebentar terbuka dan sebentar tertutup seperti hendak mencengkeram sesuatu, ada pun sepuluh batang jari-jari tangannya itu dimasuki tenaga dasyat sehingga kadang-kadang mengeluarkan bunyi berkerotokan. Sungguh mengerikan sekali. Sudahlah, lebih baik sekarang kita mengurus mayat empat orang pelayan kita itu namun jangan sampai ada orang lain yang tahu. Kita kubur mereka di angdiam di kebun kita dan semenjak hari ini kita tutup toko kita. Sesudah itu baru kita akan mencari akal bagaimana untuk menghadapi mereka dan juga kemana kita harus mencari anak kita. Akan tetapi hei-hei, bagaimana kalau anak kita itu dibunuh? Bodoh! Jika mereka memang ingin membunuhnya, kenapa harus susah-susah menculik dia? Kalau sudah mampu menculiknya, apa susahnya membunuhnya di sini juga? Jangan bodoh, penculik itu tak akan membunuhnya, hanya ingin menculiknya untuk membuat kita merasa tersiksa. Seperti juga dua iblis itu yang sengaja memberi waktu kepada kita agar kita gelisah dan tersiksa sebelum mereka turun tangan. Benar, dan mari kita bekerja membereskan mayat-mayat itu. Suami istri itu menutup pintu rapat-rapat dan diam-diam lantas bekerja keras, membuat lubang yang cukup besar di dalam kebon belakang mereka untuk mengubur empat mayat pelayan mereka menjadi satu. Juga bangkai-bangkai babi, anjim serta ayam itu mereka kuburkan ke dalam satu lubang yang lain. Sebetulnya, siang kean leng dan makim li bukanlah orang biasa. Ketika mereka berdua masih meraja lelah di selatan, mereka merupakan sepasang manusia iblis yang tak pantang melakukan perbuatan jahat apapun. Di samping kekejaman mereka, suami istri ini pun amat lihai. Jarang ada orang yang mampu menandingi mereka. Nama besar Lem Hai Siang Mo, sepasang iblis laut selatan, sebagai julukan yang sudah diberikan oleh dunia Kang Ong kepada mereka sangat terkenal dan ditakuti orang. Entah sudah berapa banyak orang yang terbunuh atau kalah oleh mereka berdua sehingga tidak mengherankan apabila banyak orang menaruh dendam kepada mereka. Sejak mereka pindah ke Nanking, mereka mencuci tangan dan tidak pernah melakukan kejahatan lagi, memelihara dan mendidik anak tunggal mereka dan bekerja dengan halal. Mereka tidak tahu bahwa semua perbuatan mereka yang lampau itu tak habis begitu saja, namun mengandung akibat-akibat yang agaknya baru sekarang timbul dan mengganggu kehidupan mereka yang tadinya tenteram. Sambil bekerja mengubur mayat-mayat dan bangkai-bangkai, pekerjaan yang bagi mereka biasa saja karena menghadapi kematian sudah tidak aneh lagi bagi mereka, kedua orang suami istri itu bercakap-cakap dan menduga-duga siapa kiranya musuh-musuh lain yang berani mengganggu mereka dan menculik siang ke Anhe. Sungguh aneh sekali, apa maksudnya tikus-tikus dari guahwa iblis itu mengaku siang ke Anhe sebagai anak mereka antara lain? Makim Li bertanya. Semenjak tadi aku juga telah memikirkan hal itu, jawab suaminya. Dan aku mengambil kesimpulan bahwa agaknya mereka sudah tahu akan rahasia kita dan agaknya pula pada waktu itu mereka pun bermaksud untuk menculik anak itu. Hanya bedanya, mereka ingin menculik sedangkan kita menukarnya dengan anak yang mati. Tapi anehnya, bagaimana mereka bisa tahu? Bukankah dua orang saksi telah kita bunuh semua? Sesudah pekerjaan mengubur itu selesai, siang ke Anleng dan istrinya masuk ke dalam rumah lalu keduanya termenung. Mereka membeliangkan peristiwa tujuh tahun yang lalu. Ketika Makim Li mulai mengandung, dia dan suaminya mendengar akan adanya suami istri pendekar yang baru tiba di selatan dari pelariannya keluar dari Tibet. Suami istri itu terkenal sebagai pendekar-pendekar Budiman. Ketika mereka merantau ke Tibet dan si istri mengandung, muncul petunjuk kepada para pendekar lama bahwa anak yang dikandung oleh istri pendekar itu merupakan penitisan, reinkarnasi, dari dalai lama dan bahwa anak itu kelak akan menjadi dalai lama atau seorang yang suci. Oleh karena itu, suami istri pendekar itu menjadi ketakutan. Petunjuk itu berarti bahwa mereka harus melepaskan anak mereka bila mana sudah terlahir, untuk dirawat dalam biara oleh para pendekar lama. Dengan kepandaian mereka, suami istri itu akhirnya dapat meloloskan diri dari kepungan para pendekar lama kemudian melarikan diri sampai ke pantai selatan. Akan tetapi berita itu ramai dibicarakan orang sehingga terdengar pula oleh Leng Aisyangmo. Ramai orang membicarakan bahwa anak yang akan terlahir dari istri pendekar itu tentu seorang anak yang disebut Sintong, anak ajaib. Kebetulan sekali, kandungan dalam perut Makimli sama tua dengan kandungan istri pendekar itu. Ketika Makimli melahirkan, ternyata bayi laki-laki itu memiliki tubuh yang lemah sekali. Suami istri itu berusaha mengobatinya, akan tetapi sia-sia belaka bahkan setelah dua bulan pertumbuhan anak itu tidak berjalan normal dan amat terbelakang. Tentu saja Sintong, Kandungan dan Makimli menjadi kecewa bukan kepalang. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau mengalah terhadap nasib dan dengan care apapun juga mereka ingin mengubah nasib diri mereka. Mereka mendengar bahwa suami istri pendekar itu, yang untuk sementara ini mondok di dalam sebuah kudil paraniko, pendeta wanita, yang terpencil di luar kota, juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kelahirannya hanya berselisih satu-dua hari dengan kelahiran anak mereka yang diberi nama Siang Kuan Hei itu. Pada suatu malam, pergilah suami istri ini membawa anak mereka yang baru berusia dua bulan, memasuki kuil dari kebun belakang. Siang Kuan Leng menyuruh istrinya bersembunyi di balik rumpun bunga dan mendekat mulut anak mereka agar tidak mengeluarkan suara, adapun dia sendiri cepat menyelingap hendak menyelidiki keadaan di dalam kuil itu. Dia merasa sangat terheran-heran melihat betapa kuil itu sunyi senyap dan terdengar suara orang-orang tidur mendengkur di dalam kamar-kamar kuil itu, tanda bahwa para penghuninya sudah tidur lelap. Cepat dia memberi isyarat kepada istrinya dan mereka lantas mengadakan pemeriksaan dan mengintai ke dalam setiap kamar. Akhirnya mereka pun melihat seorang wanita yang berpakaian seperti pengasuh anak-anak, bersama seorang nikau, yaitu seorang pendeta wanita yang berkepala gundul, berada di dalam sebuah kamar dan anehnya, mereka pun agaknya tidur nyenyak. Seorang anak laki-laki berusia kurang lebih dua bulan juga tertidur di atas pembah ringan. Cepat bisik siang kean leng kepada istrinya. Tanpa mengeluarkan suara mereka berlomcatan ke dalam kamar itu. Makin beli kemudian menaruh anaknya sendiri di atas pembah ringan dan cepat menyambar anak laki-laki yang sedang tidur nyenyak itu, seorang anak laki-laki yang bertubuh montok dan berkulit putih bersih. Akan tetapi anaknya sendiri menangis, maka tanpa banyak cakap lagi siang kean leng segera menggerakkan tangan menampar sehingga anak itu pun terdiam dan tewas dengan muka yang tak dapat dikenal lagi karena sudah remuk. Sementara itu, Makimli juga mempergunakan tangannya yang bergerak menyambitkan jarum-jarum hitam. Jarum-jarum itu berubah menjadi sinar hitam dan menyambar ke arah leher dua orang wanita itu yang tak sempat berteriak lagi karena langsung tewas dengan jarum-jarum itu terbenam dalam-dalam pada leher mereka. Setelah itu, kedua suami istri itu berlomcatan keluar. Pekerjaan terkutuk itu mereka lakukan dengan sikap tenang saja. Membunuh anak sendiri serta dua orang wanita tidur itu bagi mereka bukanlah apa-apa, karena membunuh anak sendiri dan merusak mukanya agar tidak bisa dikenali itu memang sudah termasuk dalam rencana mereka. Setelah menukarkan anak mereka yang lemah dan tidak normal itu dengan putra suami istri pendekar, anak yang dihebohkan sebagai seorang sintong, anak yang sejak dalam kandungan sudah ditentukan oleh para pendeta lama di Tibet sebagai calon orang besar, Siang Kuan Leng dan Makimli merasa gembira sekali. Akan tetapi mereka pun maklum bahwa orang-orang tidak akan tinggal diam saja, Maka mereka pun seperti memperoleh dorongan lebih kuat lagi untuk segera meninggalkan daerah selatan. Semenjak Makimli mengandung memang mereka sudah ingin meninggalkan pekerjaan sebagai penjahat demi anak mereka. Sekarang setengah terpaksa mereka meninggalkan daerah selatan pada malam hari itu juga dan sesudah merantau berbulan-bulan lamanya, Berusaha menghilangkan jejak mereka agar tidak bisa disusul oleh mereka yang mungkin melakukan pengejaran, Akhirnya mereka tinggal di kota Nanking sebagai pedagang dan ahli obat. Suami istri itu mengenangkan semua kejadian itu dan sekarang menduga-duga siapakah yang membocorkan rahasia mereka sehingga dapat diketahui oleh suami istri goa-goa iblis itu? Kenapa yang mencari mereka yang ingin merampas anak itu adalah dua orang dari goa-goa iblis itu dan bukan orang tua anak itu, Yaitu sepasang pendekar yang menjadi orang tua asli dari anak yang kini bernama Siang Kuan Hei dan menjadi anak mereka selama tujuh tahun. Dan siapa pula yang sebenarnya telah menculik anak mereka? Apa yang harus kita lakukan sekarang berkali-kali makim li bertanya, baik kepada suaminya maupun kepada diri sendiri karena dia merasa bingung sekali. Walaupun Siang Kuan Hei bukan anak yang dikandungnya dan dilahirkannya, akan tetapi karena dia telah memelihara dan mendidik anak itu semenjak berusia dua bulan, Dia telah merasa amat mencinta anak itu dan dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri saja. Kita menghadapi dua hal yang sangat gawat, kata suaminya sesudah lama berpikir-pikir mencari akal. Pertama, dua orang itu tentu tak mau melepaskan kita begitu saja. Mereka memberi waktu, dan selama itu pula mereka tentu akan selalu mengamati gerak-gerak kita sehingga andai kata kita melarikan diri pun mereka akan tahu dan membayangi kita. Ilmu kepandayan mereka amat tinggi sehingga kita harus mencari daya upaya untuk melawan mereka dan menang. Kedua, kita pun harus cepat-cepat mencari anak kita yang diculik orang. Sungguh tidak leluasa sekali apabila mencari anak kita dalam keadaan kita selalu dibayangi, sedangkan menghadapi mereka secara begitu saja, juga amat berbahaya. Ilmu kita yang paling baru saja tidak mampu merobohkan mereka. Habis, bagaimana tanya istrinya yang diam-diam merasa jeli juga walaupun dia tidak menyatakan dengan mulut. Dia pun merasa ketika menyerang wanita yang menjadi lawannya malam itu, dia sudah mengeluarkan ilmunya yang terbaru dan mengerahkan tenaga penuh. Akan tetapi dengan gerakan bertiarap lalu meloncat bangun, lawan itu sanggup menahan pukulannya, bahkan membuat dia terdorong ke belakang dan terhuyung hampir roboh. Padahal dulu, wanita itu yang bernama Tong Ciki berjuluk si Jarum Sakti, sudah pernah dikalahkannya dalam perkelahian sampai beberapa kali. Suami wanita itu, yang bernama Kwee Sung berjuluk si Tangan Maut, juga beberapa kali kalah oleh suaminya. Ternyata mereka telah memperoleh kemajuan yang amat hebat selama 10 tahun ini. Kita harus menggunakan akal sehingga untuk sementara kita dapat lolos dari ancaman mereka dan di lain pihak kita pun dapat bebas melakukan pengintaian terhadap mereka apakah mereka itu menculik anak kita atau tidak. Bagaimana akalnya istrinya bertanya khawatir? Yang paling penting kita harus dapat meloloskan diri dari pengamatan mereka agar kita dapat leluasa bergerak lantas dapat berbalik membayangi mereka, dan satu-satunya akal kita adalah begini. Suami itu mendekati istrinya kemudian berbisik-bisik di dekat telinganya karena khawatir kalau-kalau pihak musuh tengah mengadakan pengintaian dan akan dapat mendengarkan siasatnya. Istrinya mengangguk-angguk setuju. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya